Terima kasih Tuhan akan berhenti di dekat pasar Maka kira-kira Sekilometer dari pasar Akan sampailah Tuhan di jalan kampungku Pada simpang kecil ke kanan Simpang yang kelima Membeloklah ke jalan sempit itu Dan di ujung jalan nanti Akan Tuhan temui sebuah surau tua Di depannya ada kolam ikan Yang akhirnya mengalir Melalui empat buah pancuran mandi Dan di belateran kiri surau itu Akan Tuhan temui seorang tua Yang biasanya duduk di sana Dengan segala tingkah Ketuaan dan ketatannya beribadah Sudah bertahun-tahun Ia sebagai Garin Penjaga surau itu Orang-orang memanggilnya kakek Sebagai penjaga surau Kakek tidak mendapat apa-apa Ia hidup dari sedegah Yang dipungutnya sekali sejumat Sekali enam bulan Ia mendapat seperempat dari hasil Pemungutan ikan emas dari kolam itu Dan sekali setahun Orang-orang mengantarkan fitrah itu kepadanya Tapi sebagai Garin Ia tak begitu dikenal Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau Karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu Orang-orang suka minta tolong kepadanya Sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa Orang-orang perempuan yang minta tolong Mengasahkan pisau atau gunting Memberinya sambal sebagai imbalan Orang laki-laki yang minta tolong Memberinya imbalan rokok Kadang-kadang uang Tapi yang paling sering diterimanya Ialah ucapan terima kasih Dan sedikit senyum Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang Ia sudah meninggal Dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat permain Memainkan segala apa yang disukai mereka Perempuan yang kehabisan kayu bakar Sering suka mencoboti papan dinding atau lantai di malam hari Jika Tuhan datang sekarang Hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsung ya Secepat Anak-anak berlari di dalamnya Secepat perempuan mencoboti pekayuannya Dan yang terutama Ialah sifat masa bodoh manusia sekarang Yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi Dan biang keladi dari kerobohan ini Ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya Beginilah kisahnya Sekali hari aku datang pulang mengupah kakek Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang Tapi sekali ini kakek begitu muram Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagunya Pandangannya sayuh ke depan Seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya Sebuah blek susu yang berisi minyak kelapa Sebuah asahan halus Kulut soal panjang dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja Dan belum pernah salamku tak disautinya seperti saat itu Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu Dan aku tanya kakek Pisau siapa kakek? Aju Sidi Aju Sidi Kakek tak menyahut Maka Aku ingat Aju Sidi Si pembual itu Sudah lama aku tak ketemu dia Dan aku ingin ketemu dia lagi Aku senang mendengar bualannya Aju Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualan yang aneh-aneh sepanjang hari Tapi ini jarang terjadi Karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya Sebagai pembual Sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya Menjadi model orang untuk diecek Dan ceritanya menjadi pameo Akhirnya Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak Dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan menjadi pemimpin berkelakuan seperti katak itu Maka Untuk selanjutnya pimpinan tersebut kami sebut pimpinan katak Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek Dan kedatangan Aju Sidi padanya Apakah Aju Sidi telah membuat bualan tentang kakek Dan bualan itukah yang menurjakan kakek Aku ingin tahu Lalu Aku tanya kakek lagi Apa ceritanya kakek? Siapa? Aju Sidi Kurang ajar dia Kakek menjawab Kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini Yang kuasa tajam-tajam ini Menggorok-tenggorokannya Kakek marah? Marah? Ya kalau aku masih muda Tapi aku sudah tua Orang tua menahan ragam Sudah lama aku tak marah-marah lagi Takut aku kalau imanku rusak karenanya Ibadahku rusak karenanya Sudah begitu lama aku berbuat baik Beribadah Bertawakal kepada Tuhan Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya Dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal Ingin tahu ku dengan cerita Aju Sidi yang memurungkan kakek jadi memuncak Aku tanya lagi kakek Bagaimana katanya kakek? Tapi kakek diam saja Berat hatinya bercerita barangkali Karena aku telah berulang-ulang bertanya Lalu ia yang bertanya padaku Kau kenal padaku bukan? Sedari kau kecil aku sudah disini Sedari mudaku bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua bukan? Terkutukkah perbuatanku? Dikutuki Tuhankah semua pekerjaanku? Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi Sebab aku tahu Kalau kakek sudah membuka mulutnya Dia tak akan diam lagi Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri Sedari muda aku disini bukan? Tak ku ingat punya istri Punya anak Punya keluarga Seperti orang lain Tak ku pikirkan hidupku sendiri Aku tak ingin cari kaya Bikin rumah Segala kehidupanku Lahir batin Ku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tak pernah aku menyusahkan orang lain Lalat seekor enggan aku membunuhnya Tapi gini Aku dikatakan manusia terkutuk Umpan raka Marahkah Tuhan Kalau itu yang kulakukan sangkamu Akan dikutukinya Aku kalau selama hidupku Aku mengabdi kepadanya Tak ku pikirkan hari esokku Karena aku yakin Tuhan itu ada Dan pengasih dan penyayang Kepada umatnya yang tak wakal Aku bangun pagi-pagi Aku bersuci Aku pukul beduk Membangunkan manusia dari tidurnya Supaya bersujud kepadanya Aku sembahyang setiap waktu Aku puja-puji dia Aku baca kitabnya Alhamdulillah kataku Bila aku menerima karunianya Astagfirullah Kataku bila aku terkejut Masya Allah Kataku bila aku kagum Apa salahnya pekerjaanku itu Tapi gini aku dikatakan manusia terkutuk Ketika kakek terdiam agak lama Aku menyalahkan tanyaku Ia katakan kakek begitu kek Ia tak mengatakan aku terkutuk Tapi begitulah kira-kiranya Dan aku melihat mata kakek berlinang Aku jadi belas kepadanya Dalam hati Aku mengumpati ajus hidi yang begitu memukuli hati kakek Dan ingin tahu ku menjadikan aku nyinyir bertanya Dan akhirnya kakek bercerita lagi Pada suatu waktu Kata ajus hidi memulai Di akhirat Tuhan Allah memeriksa orang-orang yang sudah berpulang Para malaikat bertugas di sampingnya Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia Begitu banyak orang yang diperiksa Maklumlah dimana-mana ada perang Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu ada seorang di dunia Dinamai Haji Saleh Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja Karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga Kedua tangannya ditopangkan Dipinggang sambil membusungkan dada Dan menekurkan kepala ke kuduk Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka Bibirnya menyungkingkan sunyi mejekan Dan ketika ia melihat orang yang masuk surga Ia melambaikan tangannya Seolah hendak mengatakan selamat ketemu nanti Bagai tak habis-habisnya orang yang berantri Begitu panjang susut di muka Bertambah yang di belakang Dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh Sambil tersenyum bangga ia menyembah Tuhan Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!